Pelesiran Juppe ke kota Padang memang sangat beralasan. Selain menikmati keindahan alam, juga pantainya yang masih alami, Juppe menjajal semua kuliner asli bumi Minangkabau. Mulai dari nasi Padang, sate Padang, soto Padang, semuanya sukses dicobanya. Meski terlihat lahap, Juppe tetap memperhatikan jenis makanan yang bisa dicerna oleh tubuhnya yang sedang sakit. Lihat saja bagaimana kegirangan Juppe ketika melihat buah markisa yang dipercaya bisa membantu penyembuhan kanker. Tapi benarkah Juppe tak ketinggalan mencari berbagai jenis olahan jengkol di kota Padang? Saya ingin menggunakan jengkol. Nah ini berbagai macam jengkol sudah ada nih. Name it. Jengkol, 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 jengkol. Ini request saya, saya mau makan cuma jengkol. Launya banyak, saya ingin request-nya jengkol. Perang. Perang juga bagus. Perang juga bagus untuk kanker. Buah ini tuh bagus banget buat kanker loh. Ini nih. Ini yang paling bagus untuk kanker. Setelah saya baca ini, dalamnya ini. Ini untuk stamina. Ini enak banget. Ini juara banget ini. Mau lagi dong? Mau bobo hantu lagi dong? Tak dipungkiri jika kondisi geografis negeri Minang ini berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan. Sejauh mata memandang, seolah tidak ada batas untuk menembus cakrawala. Juppe pun terkesima dengan semua lukisan sang pencipta. Istiran ombak yang pecah di bibir pantai tak mengganggu kehusukan Juppe duduk di pinggir pantai. Ada yang menarik saat melihat Juppe melakukan snorkeling tanpa sengaja ia melihat ubur-ubur yang menurut Juppe memiliki masa hidup hingga 700 tahun. Benarkah jika semangat hidup Juppe kembali bangkit dan optimis menghadapi semua beban yang menimpa dirinya termasuk sempat difonis sisa usia 7 bulan saja. Pas tadi lihat ada ubur-ubur gitu loh. Jadi ubur-ubur kan hidupnya 700 tahun. Artinya petandanya bagus bahwa long life. Long life the queen of Juppe. Gila 700 tahun gak ke mati-mati juga loh. Ya Allah bosen banget ya. Enggak lah sesuai pada porsinya. Manusia kan biasanya meninggalkan 90 tahun. Kita gak bisa ngapa-ngapain juga. Cuma diem gitu loh. Jadi ya kalau bisa ya memang yang pada porsinya meninggal itu. Itu paling tepat gitu loh. Saya tahu nih dalam kondisi saya seperti ini memang makanan jiwa saya adalah laut. Laut, hutan, sorong burung, keindahan, kenyamanan. Itu adalah makanan jiwa saya, obat saya gitu. Dan memang terbukti juga bahwa selama ini yang bisa menguatkan saya itu memang alam. Alam selain berdoa ya. Selain berdoa itu otobatan alam juga. Saya menyatu dengan alam. Memang benar saya stadium 4. Rongga-rongga saya semua ini sudah hampir hancur dengan radiasi. Saya masih bisa bernyanyi. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya menangis ini bukan saya minta dikasihani. Bukan sama sekali. Saya sakit bukan saya minta dikasihani. Bukan sama sekali. Bukan. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya. Tujuan saya berdiri tegak untuk, untuk, untuk memberitahukan saya sakit adalah memberikan support satu sama lain kepada orang-orang yang hidup seperti saya. Supaya mereka lebih kuat daripada saya. Karena kamu gak tahu rasanya ketika setiap hari saya dapat SMS atau ada orang yang peluk saya. Mbak Juppe, Mbak Juppe saya sembuh. Saya sehat karena Mbak Juppe, Mbak Juppe semangat. Dan itu saya dapetin setiap hari. Tubuh Juppe boleh saja sakit, tapi semangat serta tekatnya untuk terus berkarya tidak pernah padam. Walau banyak yang meragukan, jika kondisi tubuhnya menghalangi gerak Juppe sebagai entertainer, toh Juppe menepis semua anggapan itu dengan tampil selama hampir 3 jam sebagai penyanyi juga DJ ketika menyapa penggemarnya di kota Padang. Sosok jika dirinya tengah berjuang lepas dari penyakit kanker cervixnya, serta sejumlah cicilan yang belum terbayar sama sekali tak terlihat. Juppe juga memberikan kejutan untuk Intense jilang hari ulang tahunnya yang ke-6 dengan cara meniuprilin di atas panggung saat berada di kota Padang. Terima kasih telah menonton! Cape itu hilang ketika kita melihat ke belakang, Oh my God masih banyak cicilan yang belum bayar ya! Cape itu terasa hilang langsung, wayang ini belum kebayar, wayang ini belum kebayar, nyut-nyutnya hilang langsung. Saya mengundang Juppe dan sekaligus untuk membantu Juppe, juga sekaligus untuk memotivasi dirinya, jiwanya, supaya Juppe tegar menghadapi penyakit ini. Cerita tentang upaya Juppe mencoba bangkit dari keterpurukan, ini seperti apa rangkaian jelang ulang tahun Intens yang ke-6. Seperti apa tanggapan Andi Arsil serta Citra Kirana terhadap Intens di usianya yang ke-6 ini. Terima kasih telah menonton!